Jawa Tengah Jawa Tengah Bermanfaat untuk masyarakat Saya ketemu ibu-ibu Sudah umur ya, sudah nenek-nenek Dia penjual daun pisang Ibu itu sudah pigun, pigun itu sudah gak tau Tapi dia punya konsep kerja Tersentuh, saya nangis, sangat terharu sekali Nilai yang saya bikin tersentuh Sampai sekarang terbayang Ya Sobat Medcom, senang sekali Saya Alfa Mandalika kembali hadir Di Newsmaker Medcom kali ini Dan episode kali ini Spesial, karena kita Kedatangan punawirawan perwira Polri, yang akan Maju di kontestasi Gubernur Jawa Tengah Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Lutfi Nah Bapak Ahmad Lutfi ini Bersama Gus Yassin Akan mengabdikan dirinya Untuk masyarakat Jawa Tengah Tanpa terkecuali Selamat sore Pak Lutfi Selamat sore Terima kasih Pak atas kehadirannya di Newsmaker kali ini Di studio Newsmaker kali ini Pak Lutfi Bagaimana nih Pak Lutfi melihat Atau strategi Pak Lutfi Terkait pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah nih Kira-kira apa nih hal-hal yang akan diusung Oleh Pak Lutfi dan Gus Yassin Ya Jadi memang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini Kalau dilihat dari angka statistik Lambat ya 4,98 Artinya 4,98 itu Kalau diukur darah nasional lambat Disamping profesi yang lain Kemudian yang kedua Angka pengangguran di tempat kita adalah 10,47 Dimana nilai kemiskinan ini adalah Yang terendah setelah Jogja Kemudian daya saing kita tinggi Yaitu 3,89 Artinya antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi Akan terjadi stagnasi Apabila dihubungkan dengan pertumbuhan secara umum Jawa Tengah Inilah tantangan saya dengan Gus Yassin Untuk membawa Jawa Tengah lebih baik dan lebih maju Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah Kemudian daya saing yang tinggi Ini suatu problem yang harus kita bisa samakan Sehingga pemerataan pembangunan kita bisa berkelanjutan Oke berbicara pertumbuhan ekonomi pasti gak jauh-jauh juga Pak Terlepas dari lapangan pekerjaan nih Pak Lutfi Kita tahu program-program apa nih Pak Lutfi yang akan Pak Lutfi tawarkan Untuk masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja Terutama untuk anak-anak muda yang baru lulus gitu Pak Lutfi Jadi pengangguran di tempat kita sebenarnya begini Kesempatan kerja banyak di Jawa Tengah Tetapi kesempatan kerja atau lawangan yang bisa dipakai Dan siap pakai inilah yang jarang Contoh misalnya Ada lulusan SMA Atau lulusan sarjana Dia belum siap pakai di seluruh investasi perusahaan-perusahaan Oh karena memang skillnya atau apa Pak? Iya karena itu Makanya di tempat kita nanti akan kita buat namanya BLK-BLK Jadi lulusan kurikulum misalnya tingkat SMA Kurikulumnya harus kita sesuaikan dengan mendekati lapangan kerja Sehingga dia lulus untuk kerja Jadi kurikulum yang menjawab untuk? Menjawab untuk itu Lulus untuk kerja itu satu Kemudian yang kedua kita akan efektifkan terkait dengan SMK-SMK yang siap pakai Jadi kita konekkan antara akademisi dengan perusahaan-perusahaan wilayah kita Itu yang kedua Sehingga SMK-SMK kita siap pakai Kemudian yang ketiga kita membuat BLK Jadi balai latihan kerja Balai latihan kerja kita itu untuk apa? Untuk mewadai dari masyarakat kita mau generasi apapun Untuk siap pakai dalam suatu perusahaan Contoh misalkan BLK dia perusahaan Garmen adanya di Ungaran Tapi BLK-nya dikendal Otomatis kan serapan tenaga kerjanya kan tidak beri uang Sehingga ke depan kita akan berbanyak BLK-BLK di seluruh kabupaten kota Sehingga mereka bisa menyerap tenaga kerja Artinya BLK itu lebih digalakan lagi ya Pak ya Supaya setelah selesai sekolah bisa siap Siap pakai Betul-betul Oke Pak Lutfi Tadi kan strategi tentang mengatasi pengangguran Sekarang terkait strategi untuk meningkatkan minat anak muda nih Di Jawa Tengah khususnya Untuk terlibat di pembaruan sektor pertanian nih Pak Lutfi Anak muda kita itu 50,2 persen generasi milenial dan zelenial Oke Nah ini potensi yang harus kita eksplorasi Kemudian anak muda kita itu kalau dia dari desa Rata-rata gengsi dia Oh iya Jadi kalau bapaknya petani dia nggak mau petani dia Nggak mau meneruskan Nggak mau meneruskan Anak muda kita itu pengen kerjanya instan Cepat Instan cepat dan menghasilkan cepat Makanya kita nanti punya program Untuk anak-anak petani kita itu Kita bekali dengan namanya kartu zelenial Kartu zelenial ini kita pakai menjadi petani milenial Oke Untuk mendukung program pemerintah Dari kementan sudah mewadah itu Pak kementan ada Petani zelenial kementan ada Jajinya 10 juta loh itu Oh gitu Iya Nah nanti anak-anak muda kita petani-petani ini Kita kumpulkan dalam rumah-rumah Di balai desa boleh Di kecamatan boleh Dengan mendirikan satu kecamatan Satu rumah kreatif Setiap kecamatan Setiap kecamatan harus punya rumah Satu rumah kreatif Satu rumah kreatif Untuk apa? Untuk mewadahi anak-anak muda kita di desa Di kecamatan Untuk ikut workshop Jadi workshopnya itu di kecamatan itu Didampingi kepala dinas Kemudian didampingi oleh profesional Untuk apa? Untuk mengembangkan anak-anak muda Pengennya apa sih? Dia mau bertani bisa Dia punya keahlian terkait keterampilan bisa Wira usaha bisa Atau dia mempunyai ekonomi kreatif lainnya Jadi di rumah kreatif itu Di rumah kreatif itu Banyak hal yang bisa dibahas gitu ya Workshop-workshopnya gak hanya Segmen-segmen tertentu gitu Termasuk Mungkin potensi desanya Misalnya di desa itu Mempunyai potensi ekonomi apa? Oh desa Mbatang Di daerah Peluncur itu Dia Meladu itu Dia potensinya Empeng Oh di daerah Pemalang itu Ada Mangga Istana Oh di daerah Mana itu? Di daerah Kendal itu ada Perusahaan apa Jadi Pengembangan UMKM Pohon aren Gula aren misalnya Ini Potensi-potensi desa Yang harus Kita eksplorasi Dengan adanya Satu rumah Kreatif di masing-masing Kecamatan Kecamatan ya Luar biasa sekali Pak Lutfi Nah Pak Lutfi Kita kan Sekarang hidup di dunia Apa ya Teknologi gitu Pak ya Semakin berkembang Nah Pak Lutfi Bagaimana nih Pak Lutfi Melihat kondisi internet nih Pak Lutfi di Jawa Tengah Seperti apa nih Pak Lutfi Untuk pembangunan desa Jadi Digitalisasi terkait internet itu Manfaatnya besar sekali Di Jawa Tengah ini Ada 102 Desa yang belum masuk internet 102 102 desa Kan sedikit itu Desa kita itu jumlahnya hampir 7.810 Yang belum masuk 102 Yang belum masuk 102 Kan kecil itu Tip kecil Kedepan saya akan jamin Seluruh desa kita masuk internet Setelah internet masuk Apa yang kita lakukan Kita punya literasi desa Jadi literasi desa itu Masing-masing desa Punya database Potensi wilayah Contoh misalkan Di desa itu Ada produk unggulan apa Di desa itu Penduduknya Tipologinya apa saja Yang pedagang siapa Yang petani siapa Yang punya wira usaha siapa Terdata semua Termasuk di desa itu Musim kering Musim hujan Sehingga dengan teknologi Digitalisasi akan bisa merangkum Oh di desa tertentu Penghasilannya Cabai Misalnya temanggung Disana ada cabai Disana ada tembakau Disana ada produk-produk Unggulan lain Yang secara tidak langsung Dia bisa membuat Pemasaran antar wilayah Oh iya Jadi saya temanggung Ada cabai Orang Ungaran perlu Cabai Yang di pasarnya Harganya mulai tinggi Serapan hasil panen Di masing-masing desa Bisa terkoneksi Adanya internet Jadi dengan literasi desa ini Apa butuh apa Cabai apa Tinggal di Satu ini lah ya pak Satu Teknologi lah Atau aplikasi Jadi bisa terkoneksi Terkoneksi seluruh desa Tinggal dibuka Literasi desa Kecamatan apa Tinggal buka Muncul disana Termasuk Wisata Wisata juga pak Wisata Di tempat kita akan ciptakan Dari 7810 desa Saya ciptakan Wisata desa Seribu minimal Contoh misalnya Wisata desa Ada kampung Sikunir Kampung yang paling tinggi Dingin Ada Melado Ada Pak Gilaran Kemudian ada Ungaran itu View Ungaran Jadi Desa-desa itu Punya Wisata yang harus Dikembangkan di desa itu Dari infrastrukturnya Kita perbaiki Kemudian Adat istiadanya Kita onjolkan desa Makanannya Dari desa Tradisi Tradisi Kita munculkan Sehingga orang lain Akan tertarik di desa itu Menarik banget Pak Lutfi Menjelasannya Tentang literasi Desa Tadi Pak Lutfi Saya juga mau tanya Tentang perspektifnya Pak Lutfi Mengenai UMKM Seperti apa UMKM kita itu Banyak sekali Jadi UMKM kita itu Yang banyak adalah UMKM mikro Kita punya data 1,5 juta UMKM Di Jawa Tengah Kalau UMKM Mikro Itu adalah Kewajiban Pemerintah Kato Kabupaten Dia bisa naik kelas Menjadi UMKM Kecil Itu nanti Tanggung jawab Provinsi Gubernur Kalau UMKM Sedang Tanggung jawab Nasional atau pusat Caranya apa UMKM kita harus Kita lakukan pendampingan Untuk naik kelas Yang mikro Bisa kecil Yang kecil Bisa sedang Caranya apa Satu UMKM kita harus Diberi pendampingan Modal yang murah Contoh Lewat BUMD Kita Kita bantu UMKM kita Dengan bunga yang rendah Dua Kita dampingi dia Dari mulai Packagingnya Inovasinya Kemudian Biar menarik dia Sehingga Pendampingan ini perlu Terus Paskanya Yaitu penjualan Kalau sekarang Sudah model internet Dengan digitalisasi Maka Pemasarannya Sekarang Tidak hanya Manual ya Bisa lewat Influencer Bisa lewat Pemesan Mesanan Yang sifatnya Dengan digitalisasi Demikian UMKM kita Yang kecil itu Bisa naik kelas Menjadi UMKM Kecil Atau Sedang Banyak cara Untuk membantu Jawa Tengah Untuk semakin grow Semakin bertumbuh Pak Lutfi Kita bergeser Terkait dengan Kepemimpinan Yang merakyat Kita tahu kan Pak Lutfi Akan maju Sebagai Gubernur Jawa Tengah Nah menurut Pak Lutfi Bagaimana Konsep Kepemimpinan Yang merakyat itu Seperti apa sih Pak Lutfi Ya Kemimpinan Yang bisa Bermanfaat Untuk masyarakat Karena pada dasarnya Pemimpin itu Tidak ada yang hebat Yang hebat adalah Pemimpin yang bisa Bermanfaat Untuk orang lain Dan untuk masyarakat Simple aja Pak ya Simple Karena Sehebat-hebat Apapun Pemimpin Kalau dia Tidak bermanfaat Untuk apa Dan seorang Pemimpin Harus bisa Berkorban Pribadi Dan keluarganya Untuk masyarakat Kalau dia masih Memimpinkan Pribadi Tidak usah Jadi pemimpin Tidak usah Tidak usah Dia harus Berkorban Contoh Kita tidak boleh Korupsi Contoh Kita tidak boleh Mewah Contoh Kita harus selalu Di depan Permasalahan Masyarakat Pribadinya Kita hilangkan Selama Masyarakat Masih Kekurangan Makan Dan Pimpin Tidak boleh tidur Selama Masyarakat Masih Kekurangan Solar Penelayan Kekurangan Dia harus bisa Nelesaikan Masalah solar Petani Pengen Pupuk Dia harus Bisa Nelesaikan Pupuk Artinya Apa Saya Semikir Seorang Pemimpin Harus Dilinerkan Dengan Kebutuhan Melayani Masyarakat Jadi Melayani Rakyat Oke Pak Lutvin Selain itu Pak Saya mau Menanyakan Terkait Fungsinya Pemimpin Bertemu Langsung Dengan Rakyat Seperti Apa Fungsinya Satu Kita bisa Melihat Dan Mendengar Jadi Orang Itu Melihat Mendengar Melihat Berbuat Jadi Mendengar Melihat Berbuat Jangan Melihat Terus Berbuat Atau Mendengar Terus Berbuat Jadi Kita ketemu Banyak orang Dengan kita Mendengar Kemudian Melihat Seluruh Keluhan Problem Yang Dihadapi Masyarakat Kita Baru Itu Namanya Melayani Jadi Konsep Ngopeni Adalah Memberikan Pelayanan Masyarakat Dengan Jalan Mendengar Dan Melihat Setelah Itu Apa Dia harus Bisa Menyelesaikan Dengan Cara Ngelakoni Actionnya Ngelakoni Dengan Apa Dengan Bisa Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Yang Sudah Diopeni Tadi Yang Sudah Dilihat Didengar Sehingga Saya ketemu Petani Ketemu Nelayan Ketemu Pedagang Ketemu Buruh Semuanya Bercerita Tentang Permasalahannya Itulah Adalah Ngopeni Terus Apa Yang Kita Lakukan Kita Harus Tahu Masalah Kita Tahu Masalah Dan Bisa Menyelesaikan Masalah Itu Baru Mimpin Oke Pak Lutfi Terkait Di luar Keluhan Material Menurut Pak Lutfi Perlakuan Apa Yang mereka Harapkan Dari Seorang Pemimpin Dari Rakyat Yang Pak Lutfi Temui Dia Pengen Solusi Solusi Karena Kita Sejatinya Seorang Pemimpin Dicetak Untuk Scientific Problem Permasalahan Permasalahan Jadi Dia Harus Selalu Di Depan Dia Harus Selalu Di Tengah Tengah Dia Harus Selalu Tahu Permasalahan Permasalahan Rakyat Kalau Dia Sudah Tahu Dia Harus Bisa Membela Permasalahan Masyarakat Sebagaimana Pak Presiden Prabowo Menyampaikan Kalau Kamu Tidak Bisa Bantu Banyak Orang Bantulah Sedikit Orang Kalau Kamu Tidak Bisa Membantu Sedikit Orang Itu Semua Untuk Rakyat Jadi Filosofi Ini Adalah Perintah Pak Presiden Kepada Seluruh Pemimpin Untuk Selalu Membantu Masyarakat Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Itu Landasan Kita Kerja Nanti Masyarakat Butuh Solusi 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 Oke Pak Lutfi Jawa Tengah Ini kan Terkenal Heterogeni Dan Pemimpin Jawa Tengah Harus Bisa Menempatkan Dirilah Atau Saat Berhadapan Dengan Berbagai Macam Kompok Stakeholders Kira-kira Strategi Pak Lutfi Menghadapi Hal ini Seperti apa Jawa Tengah Adalah Jawanya Jawa Jadi Jawa Tengah Itu Adalah Jawanya Jawa Jawa Tengah Itu Adalah Central Gratif Nasional Dan Jawa Tengah Merupakan Pakunya Nusantara Sehingga Jawa Tengah Harus Mempunyai Marwah Marwah Jawa Tengah Itu Apa Gotong Royong Jadi Kalau Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Pancasila Itu Kalau Dipers Itu Menjadi Gotong Royong Gotong Royong Itu Adalah Toleran Bukan Intoleran Jadi Perbedaan Baik Suku Agama Ras Kebudayaan Di wilayah kita Itu Nafasnya Satu Yaitu Gotong Royong Di atas Gotong Royong Ada nilai Persatuan Dan Kesatuan Mau Agama Mau Suku Bahasa Di wilayah kita Hidrogen Sekali Ada Kelompok Agama Semua Agama Ada Kemudian Di tempat Kita Masih Banyak Fiksi Fiksi Terkait Dengan Aliran Di tempat Kita Jawa Tengah Masih Banyak Antara Gap Antara Karyawan Dan Buruh Pokoknya Bermacam-macam Problem Semuanya Harus Kita Asli Dengan Cara Komunikasi Untuk Bergotong Royong Intinya Itu Kalau Dia punya Nafas Gotong Royong Tidak Ada Perbedaan Perbedaan Itu adalah Rahmat Yang Harus Kita Selesaikan Bersama-sama Baik Pak Rufy Nah Pak Rufy Bisa Cerita Selama Bapak Ngopeni Tadi Dan Berkeliling Ada Pengalaman Emosional Apa Pak Rufy Temui Saya Saya Ketemu Ibu Ibu Sudah Umur Sudah Nenek Dia Penjual Daun Pisang Penjual Daun Pisang Kemudian Saya Tanya Bu Jualan Apa Jualan Pisang Berapa Sudah Habis 50 Tapi Bahasa Jawa Oleh Seket Pak Dapat 50 Kok Seket Katanya Padahal Disitu Uangnya 100 Artinya Ibu Itu Sudah Pigon Pigon Sudah Tidak Tahu Tapi Dia Punya Konsep Kerja Terus Tak Tanya Kalau Berangkat Ke Pasar Siapa Yang Ngantar Saya Ngantar Cucu Saya Nangis Artinya Dengan Dia Tidak Mengerti Uang Dia Jualan Daun Pisang Yang Di Pintu Masuk Pasar Satu Nilai Yang Tersentuh Saya Adalah Dia Mempunyai Kemauan Untuk Kerja Meskipun Nilai Uang Dia Tahu Semangat Itu Terus Yang Kedua Yang Bikin Saya Nenek Saya Orang Kampung Dulu Jualan Beras Jualan Pisang Seperti Nenek Saya Nangis Itu Saya Nangis Sangat Terharu Sekali Jadi Artinya Pengorbanan Para Orang Tua Kita Para Kakek Nenek Kita Itu Pengen Anak-anaknya Cucu-cucunya Itu Bisa Berubah Dan Mandiri Untuk Lebih Baik Bagi Dirinya Itu Nilai Yang Saya Bikin Tersentuh Sampai Sekarang Terbayang Masih Terbayang Masih Tadi Pak Lutfi Tertawa Mirip Yoming Pak Tuh Newsmaker Metcom Pak Lutfi Ini Ada Saya Mendapatkan Suatu Screenshutan Ketika Tersenyum Mirip Yoming Tau Yoming Tau Pemain basket Cina Itu Gara-gara Si Andri Taulani Tapi Gak Apa Itu Seneng Aja Yang Untuk Kesenangan Jadi Ada Berseliweran Gambarnya Pak Lutfi Disanding-sandingkan Dengan Yoming Tadi Gak apa-apa Tentu kenal Kan Oke Terima kasih Pak Lutfi Atas diskusinya Newsmaker Kali ini Semoga Lancar Semua Untuk Rencana Terima kasih Pak Lutfi Kita Akhiri Newsmaker Kali ini Kita Berjumpa Pekan Depan Dengan Topik Dana Sumber Menarik Lainnya Saya Alfa Mandalika Pamit Sampai Jumpa Salvat Kek Tadi Terima kasih.